selamat datang kembali di channel kita channel santri milenial indonesia dan kita masih akan mereview kembali kajian yang telah didapatkan oleh Gusbahak dan kali ini kita akan membahas tentang saat Gusbahak itu ada di Madura, tepatnya di Bangkalan saat berziarah di Makom Bahulil Bangkalan nah disini ada kita ambil di instagram kajian Gusbahak dan disini ada sebuah foto yang menampilkan bahwa Gusbahak ini sedang ada bersama dengan orang-orang ya bersama santri-santri disitu di Bangkalan Madura ini diposting 3 hari yang lalu 31 Januari 2020 ini oleh catatan ya catatan kunjungan Gusbahak ke Bangkalan oleh Lora Ismail Al-Holili Jumat sore 31 Januari 2020 ini kita bacakan ya kita bacakan saja ceritanya Gusbahak dan rombongan langsung menuju makam Sehona Holil B. Marta Jasah pertama kali beliau melihat saya beliau langsung tersenyum dan bertanya kok nikahnya jauh-jauh kiamat apetaman mbak kasihan nanti kalau ada yang mau miru tapi gak bisa kalau dianggap sunah gimana ingin saya menjawab bagi pulau sejauh apapun jarak akan kulau tempuh demi doa dan barokah guru Gus tapi saya hanya tersenyum tak menjawab saya sadar jawaban sebaik apapun pasti pada akhirnya akan dimentahkan oleh Gusbahak saya hanya berpikir dalam hati dari mana beliau tahu kabar penikahan saya bukannya beliau sama sekali gak aktif di dunia persosmetan belum sempat saya bertanya beliau sudah dawoh dawong istri saya ngikuti sampean di Instagram beliau lalu bertanya kepada saya dimana tempat yang sepi orang disini kami akhirnya mengantar beliau ke pojok kiri masjid Sehona disana kami duduk sambil menunggu azan mahrib setelah sholat mahrib kami berziarah bersama rombongan Gusbahak ziarah selesai kami langsung menuju ke perumahan Kayangan disana Gusbahak bertemu dengan tim tuat Sehona Holil lembaga investigasi karya-karya Sehona Holil yang alhamdulillah diisi oleh para zuriah beliau di kesempatan itu ketua tim kami Kak Usman Hasan menyodorkan beberapa manuskrip tulisan Sehona Holil yang berhasil ditemukan oleh tim salah satunya adalah manuskrip Al-Quran kuno tulisan tangan salah satu santri Sehona yang dimaknai kundul oleh Sehona di halaman terakhir Sehona memang memberi catatan kaki bahwa siapa saja yang membaca naskah Al-Quran ini dan menemukan kesalahan di dalam penulisannya beliau sangat berharap agar segera dibenarkan karena beliau sendiri mengakui banyak kehilafan atau kelolaian yang terjadi di dalam penulisannya dan memang betul saya dan anggota tim yang lain menyaksikan sendiri bahwa beliau Gusbahak sudah bisa menunjukkan salah satu dari kesalahan tersebut dengan hanya sekali membuka saja beliau lalu mulai menunjukkan kesalahan yang lain baik min haisul harokah maupun huruf atau huruf beliau lantas berkata Al-Quran ini keahlian saya dengan sekali menyentuh saja saya sudah bisa tahu naskah Al-Quran yang ada salahnya atau tidak nyetung Gus saya menempali beliau tertawa dan berkata iya betul nyetung kayak temen saya meskipun dia putar tapi dia bisa tahu bedanya cewek cantik sama enggak pernah ada cewek cantik lewat dia bilang cewek iki wahi Gus lah kok ngerti awamu kan wuto aku isong rasa no Gus halut tertawa entah keistimewaan yang diberikan kepada Gus Baha ini dinamakan kasyaf ilham atau karomah yang jelas menurut saya itu adalah taufik dan inayah khusus yang dianugerahkan Allah kepada para ulama ahli Al-Quran seperti beliau beliau juga bercerita bahwa beliau pernah mendapatkan Al-Quran tulisan Usmani asli tulisannya kotak-kotak tanpa harokah dan titik ketika sudah hampir menyerah bagaimana cara membacanya Gus Baha berdoa Ya Allah alat yang saya miliki sudah tidak cukup untuk membaca Musaf ini jadi sekarang saya memakai hak saya sebagai Al-Quran dengan hak saya sebagai Al-Quran tolong ajari saya bagaimana cara membacanya setelah beliau berdoa seperti itu dilalah tiba-tiba beliau bisa membaca Al-Quran tulisan Usmani itu mungkin bagi kalian yang baru pertama kali mendengar Gus Baha berkata seperti itu kalian akan mengira bahwa beliau adalah sosok yang angkuh dan sombong hakikatnya tidak seperti itu bagi saya gaya yang dipakai Gus Baha adalah salah satu bentuk idharul nilmi atau penjelasan sebuah ilmu kalau seorang alim menampakkan dan menonjolkan kealimannya di tengah-tengah zaman yang mana orang hanya banyak bermodat caci magi dan kata-kata poter saja sudah bisa mendapatkan kelarung lama jadi ini adalah salah satu catatan dari Gus Lora Ismail Al-Khalili yang ketika saya buka Instagramnya ternyata beliau itu adalah saya sih belum tahu pasti ya tetapi beliau sering memposting tentang Habib Umar di Yaman dan kemungkinan besar beliau adalah murid Habib Umar dan dinikahkan secara langsung oleh si Dil Habib Umar di rumah Habib Umar itu sendiri entah saya belum tahu apakah istri beliau ini adalah putri dari Habib Umar atau siapa tetapi saya belum tahu saya belum tahu bagi teman-teman dekan-dekan kita sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang tahu siapa istri Lora Ismail Al-Khalili ini mungkin beliau adalah seorang yang istimewa saya rasa beliau adalah seorang yang istimewa saya rasa demikian karena dinikahkan langsung oleh Habib Umar Habib Umar yang kita tahu menjadi begitu hebatnya beliau dan ini ketika Gusbaha bertemu ini catatan 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 Ismail Al-Khalili ini ketika bertemu dengan Gusbaha saat itu Gusbaha ada sebuah kayak aroma yang membimbing dengan Gusbaha itu ketika membuka Quran yang ada di apa-nya bahasai onah halil banggalan itu dibuka langsung bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan tulisannya dan kemudian ketika pernah juga ada cerita bahwa Gusbaha ini mendapatkan Quran Usmani itu yang memang masih gunungan polos khas Musman Ismail yang belum ada Arokatnya belum ada titik-titiknya dan beliau ternyata bisa membacanya dan ini kristimewaan dengan cara doanya Gusbaha yang tentu saja itu fenomenal sekali karena kayak menadih janjinya Allah dan kita akan lanjutkan karena ini masih satu tema mengenai Gusbaha yang ada di tangkalan ini maka kita akan juga melihat sebuah video yang ini di upload WNU channel tapi kemudian di re-upload lagi di instagram oleh kajian Gusbaha saat beliau berada di tangkalan menjelaskan bagaimana cara saya honoholil mentalkin manjir itu pasti akan sangat kita langsung aja disini kita langsung langsung kita ngaji Gusbaha kita mulai ini acara ngaji yang memang permintaan Gusbaha dan saya supaya memang benar-benar memperingati sehona dulu ketika saya kecil ini maaf audionya agak paling saya kenang dan semoga ini yang nyata agak kalau saya konafolil diundang takzia ada orang meninggal kalau beliau nalkin hanya gini pokoknya kamu kalau ditanya malikat tanya macam-macam bilang nunggu saya nah ternyata di kitab ini beliau ngajarkan cara jawab itu saya agak kecewa saya ingin seperti itu saja makanya ini lajena harus mensarai karena keinginan publik itu suka yang itu saja kalau ditanya malikat nunggu apa nunggu ketua nah khawatir saya saya juga nunggu ketuanya lagi nunggu ketuanya lagi sampai akhirnya mongkar nakir kira-kira sudah tidak berani tanya lagi karena tidak mungkin nabi ditanya nabi kamu siapa itu kan sembrono sekali nah itu ulama nusantara ternyata ada ulama nusantara maaf tapi ulama nusantara dan ini menceritakan bahwa ketika sehona olil itu diminta untuk menalkin main orang yang meninggal itu terus jawabannya sehona olil juga ngakali ngakali malaikat karena diminta kalau ditanya macam-macam oleh malaikat kubur bilang aja nunggu baholil nah ini carangan kali malaikat dan ternyata tetapi ketika melihat penjelasan itu setelah ini sehona olil ternyata sudah mempersiapkan jawabannya di kitab yang dikaram oleh sehona olil itu sendiri yang sedang dibahas oleh bagus bahan ini tapi mohon maaf ini hanya satu menit karena kita di instagram di instagram hanya sekitar satu menit lebih berapa dan memang kalau kita ambil di instagram kita gak bisa lama-lama tapi itu sangat menjelaskan bahwa ternyata ulama-ulama ya memang seperti itu jadi karena kealimannya itu cara mengagali malaikat ataupun cara mereka orang alim itu untuk semacam bernegosiasi dengan Tuhan dengan Allah itu ya dengan ilmuwan mereka yang itu bisa gitu itu gak apa-apa karena itu berdasarkan ilmu tapi kalau kita yang melakukannya ya kita apa sih gitu kan nah makanya kita perlu untuk ngaji lagi ngaji lagi mungkin itu yang kita dapatkan disini intinya mari kita biasakan minimal kita ngaji walau satu menit kan ada bacaan walaupun satu ayat sampaikanlah kebaikan walaupun satu kebaikan Mbak Muntah Al-Hafidh juga mengatakan ngaji walau satu ayat ataupun ngaji itu untuk suaraan walaupun satu ayat dan kita kali ini karena kita ada di medsos youtube ini dan di instagram ini ya kita mendengarkan ataupun ngajilah walaupun hanya satu menit dalam setiap hari minimal kita akan teringat akan kebaikan terima kasih mungkin itu saja semoga berkah manfaat ilmunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati